Arya Sinulingga, jurubicara tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin mengungkapkan pendampingan KBRI untuk Rizik atas kasus bendera kontroversial di dinding rumahnya merupakan bentuk kehadiran pemerintah. Bagi Rizik sebagai UNI, mengesampingkan perihal dan sikap Rizik yang berseberangan dengan pemerintah. Sementara Arya juga menilai kehadiran bendera ISIS di Arab Saudi ternyata juga menimbulkan masalah serius. Ketika ada pemeriksaan terhadap Habib Rizik akibat bendera yang ada di rumahnya itu, yang berakibat ada laporan-laporan dari masyarakat yang akhirnya membuat aparat dari Saudi Arabia sempat menginterogasi Habib Rizik, itu justru dari konsuler kitalah yang meng-cover dia gitu, meng-cover beliau sehingga akhirnya bisa dilepaskan juga tidak lama kemudian. Itu juga menunjukkan bahwa bagaimana pemerintah Indonesia itu melindungi warga-wara Indonesia di sana gitu. Karena Habib Rizik walaupun sudah lama tinggal di sana, tetaplah seorang warga Indonesia yang tetap dilindungi oleh pemerintah. Itu yang pertama. Dua juga menunjukkan ternyata bendera seperti itu bisa bermasalah di sana gitu. Bisa bermasalah di sana, ternyata bisa bermasalah di sana gitu. Itu juga menunjukkan bahwa... Terima kasih telah menonton!